sikap-sikap, katakanlah kalau ada sisi radikalnya di situ radikal yang intoleran, tidak suka radikal itu jelek, itu kemudian bisa kita minimalisir. Mungkin tidak bisa menghilangkan kemudian dalam 5-15. Ini terus kemudian komunikasi kita lakukan. Karena bagaimanapun sosialisasi ini saya buka rahasia, Mas Bambang Zadono kan biasanya kita kumpul, kita makan-makan, ada uang transport juga kan? Kadang-kadang bisa kita lakukan juga secara berkala, apalagi di masa sulit seperti ini. Kira-kira itu yang kita lakukan. Kita tidak berkumpul rame-rame 100-150 orang, itu sudah tidak lagi. Kalau dengan kelompok terpelajar, kita lakukan secara virtual, secara online. Tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilhamd. Terima kasih telah menonton! 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 Masyarakat kita itu memang betul-betul berbineka. Berbineka tidak hanya dari sisi suku, ras, bahasa, asal-usul, tapi juga berbineka dalam kesadaran, berbineka juga dalam cara pandang, berbineka juga dalam soal keyakinan termasuk terhadap COVID-19 ini. Tentu ini semua menjadi tugas kita, baik yang ada di rumpun kekuasaan eksekutif khususnya, maupun katakanlah rumpun-rumpun kekuasaan yang lain untuk terus secara bijak, yang berbineka ini menuju sebuah ika kalau untuk hal-hal tertentu seperti terkait dengan penanggulangan COVID-19 ini. Nah, dan ini tentu memang perlu dukungan dari, katakanlah para primus interpares, orang-orang yang memang oleh berbagai kelompok masyarakat kita itu di nomor satukan. Kita sekira dengan kejadian yang terjadi di beberapa negara lain, terutama India, ini perlu juga disampaikan kepada masyarakat kita. Bahkan terakhir kalau kita lihat kemarin misalnya pemerintah Malaysia yang sama-sama satu rumpun, kemudian mayoritas penduduknya juga sama-sama muslim, mengenakan itu lockdown total. MCO, movement order, pembatasan pergerakan. Sekira ini yang terus harus kita sampaikan, tidak mudah pasti, tetapi harus terus kita lakukan. Dan ini tidak bisa juga dengan, katakanlah, mengedepankan saja pendekatan-pendekatan seperti penegakan hukum. Kalau yang melanggar, terus ditangkap, diproses, dan kemudian dihukum meskipun itu hanya tenda. Hemat saya seperti itu, Mas Bambang Zadono. Ya, baik. Pak Arsul Sani, ini nanti kan juga akan segera menghadapi masalah-masalah. Nah, kemudian kan ini ada himboan yang makin lawa, makin keras. Nah, tapi juga masyarakat kan butuh kepastian. Satu contoh bisa begini, Kementerian Agama mengeluarkan himboan bahwa yang boleh melakukan sholat Idul Fitri adalah daerah yang sejujurnanya hijau sampai kuning. Nah, kemudian di Jawa Tengah diterjemahkan lagi, MUI membuat himboan juga. Lebih baik sholatnya di masjid atau musholat, jangan di lapangan. Kemudian ada himboan lagi, makin tajam lagi, itu akan mengemenak Jawa Tengah membuat karena situasinya kelihatannya ada tanda-tanda yang tidak begitu mengembirakan, yaitu ada kluster-kluster pesantre, apa itu, masjid, di beberapa daerah di Jawa Tengah, maka menyarankan akan lebih aman untuk sholat Idul Fitri di rumah saja. Nah, ini bagaimana menikapi informasi seperti ini, Pak? Pak Arsul Sani, Ya, saya pagi tadi men-tweet Mas Bambang Sadono. Dalam soal penanggulangan COVID-19 ini, meskipun negara kita mengenal resim otonomi daerah yang begitu luas, tetapi sekira dalam menyikapi soal penanggulangan COVID-19 ini perlu menekankan prinsip negara kesatuan. Tentu kalau kita bicara prinsip negara kesatuan, harus kemudian ada yang memimpin. Dan yang memimpin ini pemerintah pusat. Kalau kita bicara MUI misalnya, ya MUI pusat. ini bukan soal khilafiyah melihat sebuah penafsiran ajaran agama. Ini soal bagaimana kita menghadapi sebuah pandemi yang kita sudah sama-sama lihat, dahsyatnya begitu ya, begitu banyaknya warga yang tertular, tidak hanya di negara kita, tapi juga di negara-negara lain, dan begitu banyaknya orang yang meninggal. Ini yang kita harapkan bahwa pertama jajaran pemerintahan, ini tetap mestinya satu. Meskipun untuk menuju kepada kesatuan itu tadi, perlu juga didengarkan aspirasi dan pendapat dari masing-masing. Tetapi jangan kemudian mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Dan ini yang kita harapkan, termasuk tentu dari pemuka agama dan tokoh masyarakat. Kan kita semua pahamlah. Saya ini walaupun bukan santri, tapi ya bau-bau santri sedikitlah masuk ke bangsa-bangsa. Kita pahamlah. Perintip atau ajaran dar ulma fasid muqat damun ala jalbil masoleh. Menghindarkan kerusakan itu harus lebih diutamakan. Lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Ya, kita tahu ada manfaat, tentu apalagi sholat, idul fitri, dan juga habis itu interaksi yang kita lakukan itu bagian dari sunnah. Yang baik untuk terus kita lakukan dikala normal. Tetapi juga di sana dalam suasana pandemi ada potensi kerusakan, yaitu berupa meluasnya wabah tersebut. Nah, saya kira hal-hal seperti ini mesti didengongkan. Kita tidak boleh, hemat saya, baik yang di pemerintahan, mengedepankan dengan kekuasaan. Yang katakanlah di kalangan agama, mengedepankan otoritas, kealiman, dan lain sebagainya. Ya, jadi Pak Arsul Sani, nanti di berbagai informasi, berbagai imboan pendapat, itu kata akhirnya tetap, kalau pemerintah pusat kan juga punya aparat ya, sampai ke daerah ada gubernur, ada bupati, ada polisi, dan sebagainya. Jadi, akhirnya harus pemerintah yang mengambil keputusan gitu ya? Saya berpendapat seperti itu, Mas Bambang Sodono. Bernegara itu seperti kita sholat, juga sholat berjamaah. Harus mengikuti imamnya. Lah, imamnya itu siapa di negara ini? Imamnya ya sekarang pemerintah pusat. Presiden. Tentu memang karena ini urusan berjamaah dalam konteks bernegara, Presiden, pemerintah pusat perlu mendengarkan masukan-masukan. Tetapi begitu kemudian diambil keputusan, maka pertama yang di jajaran dulu harus menyesuaikan. Dan kemudian yang tadi primus-primus interpahres itu tadi juga perlu justru menjadi contoh untuk mentaati. Betapapun, katakanlah, sikap, keputusan, kebijakan itu bisa didebat. Bisa didebat baik secara keilmuan maupun secara katakanlah keyakinan atau pemahaman keagamaan kita. Ya, jadi itu nanti termasuk setelah soat Idul Fitri, selama satu bulan itu sawal, biasanya kan silaturahmi, halal-bialal, dan sebagainya itu penuh sekali. Apalagi kalau di Jawa Tengah itu, selain Idul Fitri, lebarannya itu kan ada puncak yang lain, yaitu seminggu setelah lebaran itu. Nah, itu gimana menyiasatinya Pak? Hemat saya kan begini, kita bukan kok kemudian menghindari atau menghindarkan diri dari katakanlah bentuk-bentuk silaturahmi fisik sama sekali, tetapi kita memperhatikan, mengetatkan. Tentu yang kita ketatkan yang harus kita hindari pertama adalah yang kerumunan yang banyak orang. Maka kebijakan tidak open house itu menurut saya sudah betul. Sudah betul. Tapi bukan berarti kan kita misalnya ke para tokoh masyarakat, ke alim ulama, ke orang tua, ke keluarga, itu kan bukan berarti tidak boleh sama sekali. Tetap boleh. Hanya kemudian kan terpaksa harus kita atur. Saya terus terang berkeluarga bersembilan, Mas Bambang Sadon. Kebanyakan di Jakarta. Ini pun akan kita atur nanti kalau katakanlah laranganmu sudah kita lewati, tanggal 17, kemudian pulang. Jangan kemudian bergelombor, bergerumun di rumah dengan orang tua bersama-sama sebagaimana keadaan normal. Kita harus atur itu jamnya. Dan sebentar saja, selebihnya yang bersama-sama yang melalui Zoom saja seperti ini. Maka ini harus kita himbo. Karena itu tadi, saya kira prinsip agamanya sudah jelas. Apalagi kalau hal yang bukan fardu, bukan wajib. Sedangkan menjaga kecehatan, menghindarkan diri dari rasa apa, dari penyakit, dari pandemi. Itulah yang wajib. Hemat saya. Pak Arsul Sani, ini sebagai anggota MPR, itu kan punya tugas yang cukup penting, yaitu sosialisasi empat pilar. Nah, ini di dalam situasi kayak begini, bagaimana itu dilaksanakan, Pak? Biasanya kan mendatangi berbagai komunitas. Sebetulnya sejak sebelum pandemi, sekiranya kami yang di MPR, saya dan kawan-kawan itu juga sudah melakukan variasi bentuk sosialisasinya, Mas Bambang Jadono. Kalau dulu kita itu cenderung bertemu, rame-rame sambil makan-makan, kemudian ada ceramah dan tanya-jawab, ini sudah kita ubah sosialisasinya. Contoh misalnya, saya misalnya, melakukan sosialisasi empat pilarnya, antara lain, misalnya dengan komunitas ojek online. Mereka menyanyikan, katakanlah lagu-lagu yang ada narasi kebangsaannya, atau kita minta untuk menciptakan lagu pendek yang ada narasi kebangsaannya. Kemudian kita parengi juga, misalnya dengan katakanlah ada cepat-cepat cerdas cermat. Katakan seperti itu. Nah itu kan tidak perlu, itu kemudian kita dengan secara fisik. Kita kemudian mereka bisa mendaftar online, mengirimkan kemudian karyanya secara online, dan kemudian baru kemudian di mana satu kesempatan, itu dengan lagi-lagi menggunakan Zoom meeting. Itu contoh. Nah, yang lain misalnya kita yang mendatangi, jadi tempat-tempat tertentu memberikan, lagi kalau ini puasa gitu ya, dengan buka puasa, dan sambil 5-15 menit paling lama ngobrol. Misalnya dengan katakanlah komunitas pemulung, seperti itu. Nah, kita ngobrol beberapa hal saja. Kan intinya sebetulnya bukan kemudian untuk membuat mereka katakanlah paham betul tentang apa itu isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tetapi agar sikap-sikap kebangsaannya, agar sikap-sikap, katakanlah kalau ada sisi radikalnya di situ, radikal yang intoleran, tidak suka radikal itu jelek, itu kemudian bisa kita minimalisir. Mungkin tidak bisa menghilangkan kemudian dalam 5-15. Nah, ini terus kemudian komunikasi kita lakukan. Karena bagaimanapun sosialisasi ini, saya buka rahasia, Mas Bambang Zadono kan biasanya kita kumpul, kita makan-makan, ada uang transport juga kan, kadang-kadang lah. Itu kan bisa kita lakukan juga secara berkala, apalagi di masa sulit seperti ini. Kira-kira itu yang kita lakukan. Kita tidak berkumpul rame-rame 100-150 orang, itu sudah enggak lagi. Kalau dengan kelompok terpelajar, kita lakukan secara virtual, secara online. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Arsul Sani, SEMSI, Wakil Ketua MPRRI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang sudah bicara banyak, baik mengenai menyikapi bagaimana pilihan-pilihan tindakan kita di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak mudah ini, juga termasuk jangka panjang bagaimana kita memposisikan Pancasila, mensosialisasikan, dan bagaimana mengajak masyarakat supaya benar-benar berperilaku seperti konsep Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Terima kasih Pak Arsul Sani, selamat bertugas, sukses. Selamat, Mas Bambang Sadano, Matenun, Maten, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sugiyono, anggota Fraksi Gerindra, Dewan Perwakilan Raya Republik Indonesia, mengucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri, Satu Syawal, 1442 Hijriah. Mohon maaf, lahir dan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sudah mendapat paket dari produk Jamu Jago. Terima kasih Pak Bambang, dan juga terima kasih kepada PT Jamu Jago. Semoga tetap lancar dan sukses. Tuku kupat, ningponoroga, ngatorakan lepat, sakjiworoga. Segegureh, ngombedawat, orang mulai, yodi ampek. Matenun. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah biasa aja kali Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah Rin, mungkin momennya baru dapet sekarang. Kenapa gak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget. Panjang ceritanya Rin, keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini, selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja, bantuin Rinno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuatrin dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jam Kerindo. Jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat, mendapatkan penjaminan Jam Kerindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jam Kerindo. Solusi UMK-MK menuju sukses. Silahkan dicoba. Hmm, dijamin endes. Percaya. Percaya. Terima kasih telah menonton